Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga yang sudah mampir ingin tahu mengenai OBS disini saya coba menjelaskan dipastikan semua sudah menggunakan OBS versi terbaru yaitu OBS 27.0.1 dan kebetulan saya menggunakan disini 32 bit Windowsnya begitu dan untuk yang OBS 64 bit Windowsnya juga boleh begitu ya di sini saya ingin memberikan keunggulan-keunggulan OBS OBS ya keunggulan-keunggulan OBS ini yang terbaru adalah satu di tombol edit ini ada andonya kalau kita lagi membuat skin 1 skin 2 skin 3 source dan apa segalanya kita mau undo di sini ada andonya begitu dan ada di sini transform transform ini untuk merubah posisi-posisi di dalam source kita ada fit to screen strength to screen center ada semua disini begitu dan di view log disini dok reset ini untuk mengunci ya di log mengunci yang nih kotak disini kotak ini begitu ya terus di toolsnya ini kebetulan saya menggunakan yang terbaru dan kita enggak usah lagi menginstall yang namanya virtual kamera karena disini ini versi terbaru sudah ada virtual kameranya bisa menghubungkan langsung ke zoom seperti itu ya jadi keunggulannya bisa untuk melakukan streaming streaming Twitter streaming YouTube streaming Facebook semuanya ini software software gratis gratis tapi kualitas premium ini hebatnya OBS kelas premium tapi dikasihkan ke seluruh dunia gratis aplikasinya itu hebatnya ada orang buat software software softwarenya harganya mahal tapi kelasnya belum premium kan begitu cuma kalau di OBS ini hebatnya dia ini kelas premium tapi gratis ada tombol streamingnya ada untuk untuk rekaman terus bisa jadi virtual kameranya Oke itulah pembukaan dari saya untuk OBS dan lanjut kita langsung ke dalam setting setting di dalam OBS Oke nah di dalam OBS ini ada settingan yang sudah disetting the file tapi default ini sudah pamungkas sudah hebat daripada OBS ini saya lanjut aja dan mulai dari bawah saya balik dari bawah dulu dan untuk streaming delay default ini sudah saya ubah jadi kalau kita delay di dalam streaming supaya tidak jauh bikin saja 0 supaya delaynya tidak jauh itu delaynya 4 menit delaynya satu menit di zoom kita bicara di YouTube nya baru nyampainya satu menit 6 nah ya kan supaya kita bicara di zoom nyampe ke YouTube nya itu satu per detik nah second satu second satu detik makanya saya buat streaming delaynya enable yaitu satu detik oke terus untuk otomatik kalau ada gangguan ini tadinya ada dua ada berapa di sini depolnya ini saya bikin 0 ikutin saja seperti itu apabila sudah tinggal oke terus kita naik ke touch key kunci ini bisa dibuat start streaming misalkan shift tambah spasi mau bikin serah kreatif kita naik ke video oke setelah saya kotak katik OBS ini kotak katik kotak katik kotak katik kotak katik jadi di dalam kanvas ini artinya masing-masing komputer itu tidak sama kebetulan yang saya gunakan adalah eh rasio eh rasio dari komputer saya ini adalah LCD nya monitornya ini 1366x768 dan itu nggak sama ya dengan komputer kalian yang lainnya beda-beda nah setelah saya kotak katik kotak katik cukup lama saya pelajarin ternyata kalau bisa itu yang dibawahnya ini output output namanya outputnya ini outputnya ini disamakan dengan ya diatas kenapa saya bilang harus disamakan supaya per saat kita perekaman per saat di stop perekamannya dia akan mengikuti atau sama dengan resolusi yang kita rekam kalau outputnya kita berubah menjadi 600 sama 800 akhirnya nggak full layar ujung ke ujung sini tapi hanya segede kotak ini saja kan kesel menjengkelkan kita pinginnya full tau-taunya outputnya hanya segini sekotak ini dan sebelah kirinya itu gelap sebelah kanannya gelap dan hanya sekotak ini kan menjengkelkan padahal kita pinginnya full nah kalau pinginnya full berarti ini disamakan lanjut ke filternya ini saya pilihnya bicubik ikutin saja bicubik terus untuk 60 ini fpsnya sudah bagus maksimal bila mana sudah terus di apply kemudian ke audio di audio pilih saja setreo untuk rate 48 untuk rate 48 terus apply kalau sudah apply ini bawaan default 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 dari saya install itu default ternyata walaupun default juga sebab dia sudah bisa nyanyi-nyanyi dia sudah bisa ngerekam buktinya saya dengan tidak rubah saja sudah bisa ngerekam walaupun di sebelah sana ada yang mengajarin audionya diganti kebetulan saya pakai TUF Studio V8 live streaming sound card tapi saya nggak usah lah biarkan saja yaitu default saja ngikutin apa yang waktu saya install tampilannya begini sudah bisa nyanyi ikutin saja lanjut dengan meters ini awalnya adalah sample pic tapi saya ubah ke true ikutin saja true oke sampai sini sudah cukup kita apply tap kita naik ke atas ke output streaming untuk streaming setelah saya pelajarin kotak-kotak-kotak-kotak-kotak di dalam bitrate ini kita bicara streaming bitrate apalagi pengguna indie home dari youtubenya itu 2500 ya kan kita rubah saja kita rubah karena tidak stabil untuk indie home dalam saya udah coba streaming itu patah-patah macet-macet nah kenapa bisa begitu karena apa tv kita nyala menggunakan ww setengah kita pakai juga lagi buka youtube handphone kita juga terhubung wifi handphonenya ada 5 umpamanya udah berapa itu terpecah-pecah walaupun dari upload indie home itu up besarnya kbps indie home itu sampai 4000 4000 4000 mbps tapi kita nggak usah lah bikin-bikin 4000 3000 4000 setelah saya coba sepraktekan saya ikutin tulis angka segitu yang ada macet yang akhirnya apa suaranya duluan videonya belakangan wah macam-macam berantakan begitu akhirnya saya coba 1000 begitu ternyata speednya drop 400 kbps saya udah bikin 1000 ternyata 400 kbps akhirnya dapatlah ilmu saya coba dengan angka 800 itu berjalan streaming dengan normal ya dan untuk key interval dari youtube itu adalah 2 sampai 4 key 2 sampai 4 terserah bagi kalian mau buat angka 2 atau 4 silahkan cuman saya ngikutin default pamungkas settingan defaultnya 0 ikutin saja lah 0 0 itu artinya auto otomatik kalau memangnya dia nanti geser ya geser 2 geser 4 default ajalah menurut saya ya walaupun di teman-teman sana tuh sebelah tuh yang sebelah ngajarin ada yang isi 2 ada yang isi 4 cuman saya default defaultnya defaultnya 0 ikutin ajalah gitu ya terus untuk disini pilih aja ultra fast profilnya high dan tunenya fast decoder bila mana sudah tinggal di apply seperti itu lanjut kita ke recording untuk perekaman disini kalau sampel langsung disini formatnya MP4 seperti itu cuma saya tidak sampel atau tidak biasa saya masuk ke sistem kostum di dalam kostum ini saya menyimpannya di desktop saja karena supaya gampang mencari saya taruhnya di desktop nah untuk format ini saya pilihnya MP4 ya walaupun disini banyak kenapa saya pilihnya MP4 karena MP4 ini di dalam YouTube adalah paling mudah formatnya yang dikenali oke nanti kita ini tujuan kita merekam kan untuk mengupload ke YouTube makanya kita pilihnya MP4 dan untuk bitrate yang tadi streaming itu kan bitrate nya kecil ya 800 kbps karena kita menggunakan kuota speed nah kalau recording kita kan gak nyedot kuota kita gak pakai idiom gak pakai apa-apa hajar aja sikat 18.000 MP4 hajar angka 18.000 inilah yang menggunakan kita dalam perekaman seperti itu karena tidak menggunakan speed kbps beda dengan streaming dari kalau streaming menggunakan kuota saya udah tadi bilang akhirnya ketemulah pamungkasnya tuh 800 kbps kenapa gak dibikin 18.000 hancur nanti hancuran-hancuran jadi hasilnya ini dari recording ternyata ini bisa berjalan dengan baik ya itu bila mana sudah selesai klik aja apply lanjut ok kemudian kita naik ke atas di streaming di streaming umpamanya dipilih youtube rtmps ini satelit jadi kita dari OBS mengerim ke youtube satelit pilih aja primer youtube inges ya primer youtube inges server ini defaultnya dari OBS gua usah di kotak atik udah default juga tuh sudah senjata pamungkas untuk streaming ke streaming ke kunci ini tinggal kita klik nanti kita akan dibawa langsung ke youtube nah di youtube itu pastikan youtube nya sudah login dari akun youtube nya jangan nanti pas kita klik get stream key ternyata belum login login dulu ya di youtube nya nanti akan dibawa tampilannya terus get stream key nya itu disalin dipastikan disini lalu di apply terus ok ok kita ke general untuk general sih gak ada mengganggu tidak ada perubahan disini ya seperti ini aja hanya paling saya fokusnya ke ini transition ini pun udah default udah otomatik udah itu aja kalau menurut saya tinggal di apply terus di ok kan seperti itu sudah sangat selesai dan sangat memuaskan hasil kita jadi selamat mencoba setelah menginstal settingan nya seperti itu saja sudah bisa jalan saya berbagi ini saya sudah coba sana sini coba 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 begitu ya oke terima kasih selamat mencoba menggunakan sekali lagi OBS 270.1 itu saja dari saya tinggal dicari aja di google atau nanti saya kasih di deskripsi untuk mendownload OBS nya oke terima kasih selamat mencoba dan sukses selalu oke terima kasih selamat mencoba 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 oke terima kasih selamat mencoba